Halo Sobat AI Community, kembali lagi dengan saya dari Esa Sentosa Abadi Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas tentang spacer yang ada pada double glass. Seperti yang kita lihat di atas meja saya, sekarang terdapat dua jenis spacer. Nah, ini adalah dua jenis spacer yang biasanya beredar di pasaran. Yang pertama adalah aluminium spacer, contohnya seperti ini. Nah, jenis spacer ini yang paling umum digunakan di pasaran. Yang kedua adalah Siegel Strip, contohnya seperti ini. Jenis spacer ini biasanya sudah dilengkapi dengan butil sealant yang ada di bagian sini. Dan terkadang di dalamnya pun tidak ada diisi dengan silika. Kalaupun ada, biasanya hanya sedikit saja dan itu hanya ada di bagian atasnya saja. Mengingat bentuk rongga dari Siegel Strip ini yang berongga-rongga seperti ini, bentuk bagian belakangnya yang berongga-rongga seperti ini, maka tentunya tidak akan terisi penuh, tidak seperti aluminium spacer. Nah, ini dia. Bentuk aluminium spacer tidak berongga-rongga seperti Siegel Strip. Jadi, soal kemampuan dalam hal menyerap kelembapan pada spasi antar kaca atau lapisan double grass, tentu saja paling bagus menggunakan aluminium spacer dibandingkan dengan Siegel Strip. Siegel Strip umumnya digunakan karena murah dan efisien dalam pembuatannya menggunakan alat yang seadanya. Dan di video kali ini, saya akan meminta rekan kerja saya untuk membuat ini. Proses pembuatan hanya membutuhkan alat seperti roller yang telah diatur jaraknya. Setelah swigger strip selesai dipasang, Lalu dilapisi kaca kedua. Kemudian dihangatkan bagian sisi kaca yang terkena butil silan. Lalu ditekan dengan alat penjepit ataupun menggunakan tangan. Terima kasih telah menonton! 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 resiko kaca goreng. Perlu kami ingatkan, gas argon adalah standar dari sebuah double gas. Tanpa adanya gas argon di dalamnya, berarti Anda telah membeli double gas KW-KWA. Oh ya, gas argon tidak dapat dilihat secara kasat mata ya sobat. Biasanya kami menggunakan sparklight handheld untuk mengukur kadar gas argon yang terdapat di dalam double gas seperti yang ada di video kami sebelumnya, yaitu annual fabrication sparklight. Mari kita beralih ke proses pembuatan double gas menggunakan aluminium spacer. Berhubung kaca yang kita gunakan cukup kecil, yaitu berukuran 25 x 25 cm, maka proses yang akan kami tunjukkan adalah dilakukan secara manual. Dikarenakan tidak memenuhi ukuran minimal standar mesin untuk memprosesnya, dimana kami menggunakan mesin double gas autofill argon, yang mana ukuran minimal standarnya adalah 40 x 40 cm. Di video ini juga kami akan berbagi bahwa kita memproses kaca double gas dengan step by step, dengan quality control, dan teknologi tercanggih hingga ke proses sealant dengan robotik, dan pengecekan secara berkala untuk tingkat kadar gas argon di dalam double gas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Pastikan selalu menggunakan produk berlogo ESA Agar Anda yakin kaca double glass Anda telah sesuai standar Jadi Sobat Elite Community, be smart about glass Anda masih yakin menggunakan sui glass strip Murah tanpa standar double glass Masalah yang akan timbul pada double glass Tidak akan diketahui dalam kurun waktu sesaat 6 bulan? 1 tahun Jadi selalu menggunakan double glass berlogo ESA Karena ESA Sentosa Abadi memberikan garansi 10 tahun Ya betul 10 tahun Dengan cara pemasangan yang benar ya Sobat Jadi pastikan selalu Anda menggunakan logo ESA Sampai disini video kali ini Jangan lupa subscribe youtube channel ini Untuk mendukung kami memberikan info-info menarik lainnya Dan jangan lupa like dan share ya